Nah, ini panel project ya. Kemudian yang kedua panel timeline ya. Jadi disini kalau kita sudah punya file-file ya, kita bisa tarik file tersebut ke timeline disini ya. Tinggal kita tarik aja misalkan ke sini ya. Jadi disini akan terbuat filenya gitu ya. Akan otomatis terbuat sequence. Sequence itu adalah informasi tentang satu versi pembuatan video berdasarkan gabungan dari aset-aset yang sudah kita kompos ke timeline ini. Jadi disini bisa video, bisa gambar ya. Kita taruh di atasnya disini. Disini gambarnya. Kemudian kita bisa tambahkan suara juga di bagian bawahnya disini ya. Background sound lah katakanlah gitu ya. Nah, disini kita bisa potong dengan razor misalnya ya. Ini kan kita apa-apa jadi juga gitu ya. Jadi kita tinggal laku semenitnya. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya. Terus ini jendela timeline atau sequence ya. Jadi disini kalau kita tarik lagi timeline atau sequence. Ini adalah panel-panel yang penting ya. Yang akan kita nanti akan sering pakai. Oke, jadi ini supaya gampang mungkin saya alis aja disini ya. Yang pertama panel project. Terus yang kedua. Panel, panel sequence. Yang kedua adalah panel source. Oke ya. Nah, panel source ini. Atau panel review ya. Nah, jadi setelah kita tahu nih panel project, panel time, sequence, atau dan berikutnya panel source ya. Jadi kita tinggal di, nah di sebelah kiri ini ada, ini panel source. Kalau belum muncul, misalkan nih kita, dia tertutup panel-panel yang lain ya. Kita bingung mah. Nanti panel source kita kari gak ada. Tinggal kita klik window. Terus, kiri yang source monitor ya. Disini kita klik. Jika kita klik, nanti dia akan ditaruh di paling atas lagi ya. Entah disini atau disini. Kalau dia tergabung dengan panel yang lain, dia akan aktif ya. Langsung aktif. Kalau kita misalkan lagi disini, kita klik yang ini. Ya, ini kan kita bingung nih panel source-nya dimana. Kita tinggal klik window. Terus klik lagi source monitor. Nah, maka dia akan diaktifkan secara matis ya. Jadi ini penel source. Panel source monitor atau panel preview monitor ini dia untuk memperview terlebih dahulu file kita sebelum kita taruh ke time. Jadi kalau ini misalkan kita hapus lagi ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau meletakkan suatu video, katakanlah gitu ya. Ini ya. Kita tarik dulu ke panel source. Untuk kita cek dulu udah bagus gak atau perlu kita potong lebih dahulu sebelum kita masukin ke time. Jadi ini untuk kalau disini kita cuma bisa memperview dari icon view yang disini ya. Kita klik. Kita cuma bisa melihat dari sini ya. Mungkin kecil meskipun bisa kita perbesar dengan ini slidernya ya. Tapi gak bisa lebih besar lagi. Kecuali kalau kita masuk ke social disini ya. Kalau kita mau lihat juga misalkan videonya ya. Ini videonya. Kalau yang icon seperti ini, ini video ya. Dia ada gambarnya. Kalau icon yang seperti bertumpuk-tumpuk kayak gini nih. Ini adalah sequence. Tipe file sequence ya. Yang seperti timeline icon. Jadi kita tinggal klik aja dua kali. Dia akan otomatis ada di source monitor ya. Jadi kita bisa preview terlebih dahulu nih. Kita bisa geser-geser play ad-nya disini. Nah misalkan kita cuma mau ambil yang di bagian tertentu ya. Misalkan kita mau ambil di bagian dia. Seperti ini. Maka kita tinggal mark in disini. Kita taruh batas awal. Dan kita akan ambil yang misalkan sampai disini. Kita taruh batas akhir. Mark out ya. Nah jadi kita cuma ngambil yang dari batas awal dan batas akhir. Nah ini di sebelah kanan ini program monitor ya. Artinya apa yang akan kita kita akan komposisi disini di timeline atau di sequence akan terpilih di program monitor. Jadi kalau source monitor ini satu file kita memperview. Kalau program monitor ini dia hasil akhir video kita nanti ini kita ceknya di program monitor. Jadi kalau kita tambahkan item yang lain seperti misalnya audio ya. Nanti dia akan terdengar di program monitor gitu. Nah kalau kita mau playnya tinggal kita play aja disini. ya nah ini dia kita mau tambahkan misalkan gambar ya. Ini ada image. Ini kita double click. Oh gambarnya disini misalnya. Datar di atasnya disini. Nah dia akan ada gambar gitu. misalkan gambarnya tapi ya ini kita kembali disini nanti kita akan coba editingnya. Review satu file yang berikutnya tadi udah kita lihat juga panel program atau hasil akhir ya. Nah ini ini penerbangan ini adalah hasil akhir tampilan review hasil akhir video editing kita. Oke nah sekarang yang panel yang penting juga adalah panel efek kontrol ini untuk edit property item. Nah misalkan tadi kita udah nambahin gambar ya katas sini ya. Nah kalau kita mau edit property-nya misalkan posisinya ukurannya dan yang lain-lain kita masuknya ke efek kontrol ya. Jadi sebenarnya gini kalau kita paham premier ya dan konsep di premier itu gampang sebenarnya. Sebenarnya semua hal yang terkait dengan suatu item atau suatu aset itu ya baik video gambar atau audio itu kita sebut dengan efek ya. Jadi kita tinggal ganti efeknya aja. Jadi nanti ada efek motion dalam efek motion itu ada efek skala atau ukuran ada efek posisi jadi posisi itu disebut dengan efek oleh premier posisi ukuran ya kemudian volume juga nanti efek sound ya itu disebut di premier nah jadi kita akan mengubah efeknya itu melalui panel efek kontrol jadi supaya kita gampang pahamnya konsep dual di premier itu dia semua itu diperlakukan dan memiliki efek gitu ya. Nah kita coba lihat tadi ini kita punya gambar yang udah kita taruh ya disini ya karena dia posisinya dan saiznya gak sesuai mau kita ubah maka kita harus mengubah efek posisi dan efek skala dari gambar tersebut ya nah ini kita tinggal kalau kita belum ketemu ya ini kan ada disini sih sebenarnya efek kontrol ya tapi kalau ini misalnya tertutup atau kita belum cari kita seperti biasa tinggal klik ke middle terus kita klik efek kontrol dan dia akan ditampilin lagi disini ya nah disini kita pastiin dulu kita klik yang akan kita ubah efeknya ya biasa sampai kita klik yang lain karena kalau kita klik yang lain ini yang terubah yang video ini kalau kita ganti-ganti gitu ya bukan gambar kalau kita mau mengubah audio clipnya kita pastiin kita klik terlebih dahulu di timeline jadi disini yang nanti kita ubah adalah efek dari audionya bukan video atau gambar kita kembali lagi kita klik yang gambar disini ya kita klik pastiin kita klik yang gambar disini ada efek motion ya efek motion efek motion itu di 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 bawahnya ada posisi sumbu X dan sumbu Y nah terus ada skala ya 100% ya jadi gambar aslinya itu dia 100% nah kalau kita mau buat kecil atau besar tinggal kita kita arahin mouse kita aja kesini ya sampai ada gambar panah kiri kanan kalau kita mau perbesar ke kanan kita klik and drag aja ke kanan kalau kita mau kecil kita klik and drag aja ke kiri ya jadi kalau dalam kondisi ini kita mau lebih kecil kita klik aja klik and drag ya ke kiri gitu nah terus kita mau ubah efek posisinya nih efek motion posisinya ke kanan ya kalau kita ke kanan ini kan ini sumbu X ini sumbu Y ya kalau kita mau ke kanan tinggal sumbu X nya aja kita geser ke kanan kalau kita mau ke bawah misalkan ya sumbu Y nya kita geser ke atas jadi dia kebalikannya tapi kita geser ke bawah aja terus kalau misalkan ukuran kiri atau kanan tinggal mainin di sumbu X nya aja seperti itu ya dan kalau kita mau klik disini kita aktifin kita pecah tombol tilt ya untuk maximize tampilan ini supaya dia itu besar ya di keyboard ada tombol tilt jadi kalau kita mau lihat tampilan lebih besar kita nah kalau kita mau kembaliin ke panel kita tinggal ketemu itu pun dengan tombol yang lain ya kalau kita mau lebih jelas disini mungkin banyak ini mesti track ya track by track video atau track audio atau track sub-file mungkin kita pakai tombol tilt aja kalau kita mau lihat lebih jelas disini ya lebih banyak ya untuk keep frame mungkin nanti kita pakai kemudian jadi ini tinggal kita ganti sesuai dengan kalau kita juga mau ganti misalkan ini kita misalkan kita geser kita bisa geser-geser lagi supaya kita tampilannya kalau kita mau ganti transparansinya juga ya ada disini opacity kita tinggal sesuai nanti ya biar dia misalkan lebih tampilan sesuai kebetulan disini panelnya itu yang ada lima yang terakhir ya nanti yang pasti kita akan butuhin itu panel efek itu sendiri ya nah ini untuk menambahkan efek-efek khusus yang tidak ada di efek kontrol tidak ada yang tidak atau belum ada belum ada di efek kontrol jadi kan kalau kita lihat tadi kan efek kontrolnya kan cuma sedikit ya kalau kita lihat disini gambar ya disini cuma ada efek smotions efek opacity efek time mapping ya kalau misalkan kita mau buat dia misalkan gambarnya kita tambahkan efek glowing gitu ya biar gambarnya ini lebih berpendar misalnya ya kita karena disini gak ada kan disini cuma ada efek motion efek opacity time mapping kita buka jendela efek terlebih dahulu jadi kita klik window kemudian kita efek ya kita klik disini jadi disini akan ada jendela efek ya geser sesuai kita kita tambahkan ini supaya misalkan glow ya kita tinggal lihat kalau ada alpha glow ya disini slicer kita tinggal tambahin aja nih ke item yang mau kita tambahkan efeknya karena kita mau tambahin efeknya di gambar bukan di video kita tambahkannya ke gambar ya jadi disini kita lihat selain efek motion dan efek opacity time mapping yang standarnya gambar kita ada tambahin lagi efek yang kita bisa tambahin ya alpha glow nah jadi disini ada sedikit berpendar ya atau mengkilap gitu ya bercahaya gitu disini disini alpha glow kita bisa setting intensitasnya misalnya kita tambahin lagi kan karena kan dia semi-transparent jadi orang yang tahu terus kita brightnessnya kita bisa kurangin atau tambahkan jadi lihat disini terus ini kita tambahkan ini kalau mau gambar sama warnanya misalkan warna biru contohnya ya jadi disini dia warnanya biru terus yang lain-lain tinggal eksperimen aja coba-coba nah seperti itu jadi dia efeknya adalah seperti itu kalau kita lihat banyak sekali efek disini ada efek untuk video untuk audio selain efek audio dan video juga ada transisi efek transisi antar audio di timeline dan antar video di timeline disini nah ini jadi oke mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi yang kita baru belajar ini interface workspace kemudian fungsi umum yang ada ya kalau ada mungkin ada yang mau nge-share tampilannya latihan bagaimana cara efek slow ke sebuah gambar ada yang mau coba mungkin udah dibuka premiernya atau belum dibuka oke nanti kalau mau coba tinggal kasih tau aja ya pak saya mau coba ini nih yang ini apa laka-lakanya udah betul belum ini saya mau share tampilan saya nanti di persilahkan jadi kalau misalkan mau coba nanti kita kasih kesempatan nah ini ya jadi ini kita udah tau dasar-dasarnya ya ini kita usahakan kalau misalkan kita misalkan ini oh saya dapet workspace yang lebih cocok buat saya nih misalkan saya yang untuk di bagian efeknya mau saya taruh kesini deh biar kita bagi dua dengan channel project misalnya supaya ini timeline lebih kelihatan oke yaudah bisa aja gitu jadi oh ketika kita dapet workspace yang kayaknya udah cocok sama kita kita bisa simpen lagi aja gitu klik window terus workspace terus kita save lagi ya save workspace lagi kita kasih nama yang sama boleh oke jadi akan dimpa yang lama atau pakai namanya nah jadi nanti ketika kita nge-close atau kita kita pindah-pindah workspace misalnya kita pindah ke workspace graphic gitu ya disini juga bisa langsung ya kita bisa balik lagi ke my page workspace disini karena kalau kita disini kan jadi berbeda kita bisa mencari aset dari panel project di kiri atas sekarang di kiri bawah efek kontrol di sebelah kiri efeknya efeknya ke panel aja kita gak tau dimana aja nah kita tinggal kembali lagi ke my page workspace yang udah kita kasih sebelumnya jadi dia kembali lagi ke workspace favorit kita nah ini untuk yang terus kita sebelum lanjut ya kita nanti coba bahkan melakukan sedikit contoh ya untuk efek-efek yang paling umum dengan menggunakan video contoh ya saya coba set dulu videonya oke sudah ada saya coba lihat di sini disini terus materi khusus ting disini sudah kesempatan contohnya seseranya untuk nanti sesi yang berikutnya selamat menikmati